Benda yang diragukan keasliannya tersebut merupakan pemindahan dari kawasan Lereng Gunung Argo Puro oleh sejumlah pihak dari Dinas Pariwisata Jember. Koordinator BPCB Jawa Timur Didi mengatakan, beberapa waktu yang lalu pihak kantor pariwisata Jember mengamankan sejumlah benda yang diklaim sebagai artefak dari kawasan Gunung Argo Puro. Namun pemindahan tersebut tak sesuai prosedur dan penelitian terlebih dahulu. Tak hanya itu setelah meninjau secara langsung, Didi meragukan bahwa benda tersebut termasuk dalam kategori artefak cagar budaya dan terlihat seperti batuan biasa yang banyak ditemukan di Lereng Gunung. BPCB menyarankan agar bebatuan tersebut dikeluarkan dari situs duplang. Namun himbawan tersebut tidak pernah direspon oleh pihak kantor pariwisata. Tidak mengatakan itu artefak palsu, tetapi itu pemindahan yang dilakukan tanpa koordinasi dengan saya yang pertama. Terus yang kedua, benda tersebut diambilkan dari Lereng Gunung Argo Puro yang belum tentu situs. Setelah saya lihat foto-fotonya, ternyata banyak batu seperti itu dan dipindahkan ke situs duplang. Seolah-olah menjadi artefak cagar budaya. Nah, secara undang-undang itu sudah salah. Secara undang-undang nomor 11 tahun 2010 salah. Kalau itu betul benda situs dipindahkan ke duplang, berarti melanggar undang-undang. Karena situs tidak boleh dirusak, situs tidak boleh dipindahkan selama masih in situ. Tetapi secara umum saya melihat itu benda batu biasa yang diubah menjadi artefak dan ditempatkan di situs duplang kamar. Pernah direkomendasi untuk dipindahkan? Tidak, saya tidak pernah merekomendasikan untuk dipindahkan itu. Justru yang dipindahkan adalah situs alas pekarangan. Situs alas pekarangan ada meja persembahan sama menhir memang. Tetapi itu tidak dipindahkan. Ternyata yang dipindahkan dari tempat lain yang belum tentu situs. Karena jenis batu seperti itu banyak berserakan. Sementara itu saat dikonfirmasi, Koordinator Budaya Kantor Pariwisata Jember, Mah Razak, membenarkan dengan adanya pemindahan sejumlah benda bentuk batuan dari lereng Gunung Argo Puro ke situs duplang. Namun hal tersebut sifatnya sementara atau dititipkan. Karena benda tersebut diklaim sebagai benda cagar budaya yang harus diamankan agar tak raib di tangan orang lain. mengenai artefak yang di mana itu di desa Kamal ya mas ya. Bagi tepatnya di situs duplang ya. Itu dari pihak kantor pariwisata memang memindahkan itu. Sebelumnya memang sudah kesana. petugas dari kebudayaan waktu itu zamannya Pak Job. Setelah itu dikoordinasi sama Pak Job dan kebudayaan sekarang masa ini juga saya di sana. Jadi itu diduga cagar budaya. Jadi karena letaknya sangat jauh ya. Jadi dari pihak kantor atau pemerintah, Kabupaten itu mengamankan cipat budaya. Karena diduga cagar budaya kita amankan. Jadi dari kami seperti itu. Tetap dicampur dengan yang asli banyak. Cagar budaya itu banyak. Kalau yang asli maksudnya gimana? Yang ada di Kamal. Oh yang ada di Kamal ya. Untuk sementara dititip di sana. Memang karena dari lereng Argo Puro yang terdekat itu di sana. Lebih lanjut kantor pariwisata Jember ke depan akan memanggil tim ahli untuk mengecek dan meneliti apakah temuan tersebut termasuk situs budaya atau bukan. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bersambung, 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 B